Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, ya. Jodak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 15 April sampai dengan 21 April 2024. Oke? Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 cawan, terus 5 koin, oke, The Word, The Devil, Page of Pentecost, Temperance, 10 pedang, 9 cawan, dan tema kalian minggu ini kartunya 5 tongkat, ya. Oke, terus, by the way, di bawahnya ada kartu 4 pedang. Oke, jadi ceritanya Virgo, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi butuh waktu untuk istirahat, ya. Mungkin dikarenakan ada yang pernah terluka hatinya akhir-akhir, nih, ya. Di sini kan itu lagi butuh waktu untuk healing, gitu, ya. Jadi silahkan gunakan waktu untuk menenangkan hati dan pikiranmu sebelum melangkah maju ke depan, ya. Bagian lain bisa diartikan juga, ya. Mungkin kan itu lagi butuh waktu yang agak lama, agak panjang, gitu, untuk berpikir sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada suatu hal yang kurang jelas akhir-akhir, nih, dalam kehidupan kalian. Ya, jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, disarankan minggu ini memang jangan buru-buru, ya. Gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam lagi. Pertimbangkan pro-contranya seperti apa, risikonya seperti apa, sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Ya, apalagi lihat di bawahnya ada kartu 4 koin, ya. Kartu ini melambangkan energi konservatif, ya. Jadi artinya kan itu lagi kurang berani ataupun belum siap, ya, virgo untuk mengambil keputusan tertentu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada suatu hal yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 tongkat dan The Hangman. Jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin ada hal penting gitu ya, yang perlu untuk dibicarakan dengan orang tersebut, ya. Misalnya mungkin pembicaraan dalam keluarga, mungkin lagi membicarakan soal karir, soal keuangan, ya, pembicaraan dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Ya, dan semuanya itu telah kamu pahami lebih mendalam, sambil menggunakan sudut pandan baru, ya, sebelum memulai komunikasi tersebut. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 4 pedang, aku lihat minggu ini memang ada yang lagi butuh waktu untuk healing, untuk istirahat, untuk menenangkan hati dan pikiranmu. Ya, bagian lain sepertinya memang ada juga yang lagi butuh waktu yang agak lama, gitu ya, untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan tertentu, ya. Dan lihat tema utamamu, minggu ini kartunya 5 tongkat, ya, 5 of Wands, yang melambangkan sebuah dilema batin ataupun konflik batin, ya. Jadi, secara umum bisa dikatakan, sebagian pesadar kalian, untuk minggu ini mungkin masih ada yang mengalami dilema batin, ya, mengenai kehidupan kalian. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami, Virgo, akhir-akhir ini. Dan energinya itu mungkin masih terbawa ke dalam minggu ini. Ya, di sini kan itu lagi berusaha keras untuk menyelesaikan sumber dilema tersebut secepatnya, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan dilema soal pekerjaan, dilema keuangan, misalnya, ya. Mungkin dilema dalam keluarga, dilema cinta, dan lain-lain, ya. Jadi, coba untuk lebih bersabar lagi, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama kartunya 5 cawan, 5 koin, Page of Pentacles, dan Temperance. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius, ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi kurang pede ataupun agak pesimis, gitu ya, 5 cawan untuk mengejar sebuah target, ya. Bagian lain sepertinya lagi kurang pede juga ketika ingin mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada sesuatu hal yang terasa kurang lengkap dalam hidup Movergo. Di awal minggu, 5 koin, ya. Kartu ini melambahkan bentuk kekurangan. Misalnya, mungkin ada yang lagi merasa kurang terdukung, ya. Kurang mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Bisa juga mungkin lagi merasa kesepian banget, ya. Mungkin ada yang lagi mengalami kesulitan keuangan. Akhir-akhir, nih. Jadi, otomatis kan itu lagi merasa kurang pede di sini, 5 cawan, ya. Jadi, coba untuk lebih semangat lagi. Apalagi tema utamamu kan kartunya 5 tongkat, ya. Mungkin ada dilema batin yang masih kamu alami, gitu. Di awal minggu. Dikarenakan bentuk kekurangan tadi. Jadi, silakan gunakan waktu untuk healing sejenak, ya. Empat pedang. Gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam lagi mengenai langkah apa yang perlu diambil ke depannya, ya. Oke. Di bawahnya, lihat ada kartu temperance dan page of pentacles, ya. Jadi, ceritanya di awal minggu memang ada proses belajar Virgo yang akan kamu lakukan, ya. Mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami yang perlu untuk digali lebih dalam, ya. Dipelajari lebih lanjut. Misalnya, mungkin lagi mempelajari skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Bagian lain mungkin lagi sekedar, ya. Mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum bergerak maju ke depan. Jadi, lakukan semuanya dengan pelan-pelan saja. Temperance. Ya, kartu ini melembangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi, memang perlu untuk lebih pelan-pelan gunakan keseimbangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan di awal minggu, ya. Oke. Sekarang kita lihat energi-mu di akhir minggu. Ada kartu The Word, The Devil, 10 pedang, dan 9 cawan. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn, ya. Oke. Jadi, ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk merampungkan sebuah masalah, ya, dalam kehidupan kalian. Dan di sini kan itu lagi terobsesi sebenarnya, The Devil. Ya. Mungkin hatimu itu lagi terobsesi untuk segera merampungkan sebuah masalah dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi, kira-kira masalah apa, nih, yang ingin kamu rampungkan, Virgo? Ya, mungkin masalah keluarga, masalah dalam hubungan cinta, ya, mungkin masalah keuangan, dan lain-lain, ya. Akan tetapi, entah kenapa, memang hatimu itu lagi mengalami konflik batin di sini ketika ingin merampungkan masalah tersebut nantinya, ya. 5 tongkat tadi sebagai tema utama. Oke. Nah, di bawahnya lihat dari kartu 9 cawan dan 10 pedang. Jadi, artinya di akhir minggu memang ada yang lagi punya keinginan baru untuk apa? Untuk segera menyelesaikan sebuah permasalahan, ya, nantinya, ya. 10 pedang. Jadi, memang ada sebuah masalah yang mungkin lagi berlarut-larut dalam kehidupan kalian akhir-akhir nih, ya. Dan semuanya itu memang akan kamu coba selesaikan satu persatu, Virgo. The Word dan 10 pedang. Ya, jadi coba untuk lebih bersabar lagi, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Virgo. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 cawan. Terus The Chariot. The Sun. Dan 10 pedang, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari seki karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Chariot dan 10 cawan. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang ada rasa lebih percaya diri untuk mengejar target yang kamu miliki, Virgo, ya. Cukup bagus kok energinya. Jadi, bagi kamu yang lagi kehilangan semangat akhir-akhir nih, tenang saja. Semangatmu akan lebih pulih, ya. Jadi, memang ada rasa optimis untuk terus bergerak maju ke depan. The Chariot. Apalagi memang hatimu itu lagi ingin bahagia di sini. 10 cawan. Jadi, mungkin ada target gitu, ya. Target pekerjaan, target keuangan, target dalam kebahagiaan yang sedang kamu kejar nantinya dalam minggu ini, ya. Akan tetapi ingat tema utamamu, kartunya 5 tongkat. Jadi, mungkin ada konflik batin, dilema batin ketika ingin mengejar target tersebut nantinya. Jadi, coba untuk lebih bersabar lagi, ya. Bagian lain jangan lupa, kartu 5 tongkat juga sebenarnya melambangkan ini, ya. Argumen perdebatan. Jadi, sepertinya memang ada juga yang tiba-tiba akan mengalami semacam perbedaan pendapat dengan seseorang. Ya, jadi bagi kamu yang sedang bekerja sekarang ini, sangat disarankan untuk lebih hati-hati ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarmu untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya memang ada semacam argumen di sini yang akan muncul ke permukaan dalam minggu ini. Jadi, coba untuk lebih hati-hati lagi, Virgo, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu desan dan 10 pedang. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo, ya. Jadi, sepertinya untuk minggu ini memang ada sebuah kejelasan yang akan kamu dapatkan dalam hubungan cinta, ya. Desan. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi, kejelasan akan muncul yang bisa kamu gunakan untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah masalah cintamu masing-masing. Ya, 10 pedang, ya. Ya, misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan cinta, ya, masalah dengan mantan, dengan kekasihmu. Ya, apalagi tema utamamu kan kartunya 5 tongkat. Jadi, mungkin ada konflik yang belum selesai akhir-akhir ini. Ya, jadi semuanya itu akan kamu coba selesaikan, ya. Secara lebih mendalam untuk minggu ini. Virgo, ya. Jadi, pertimbangkan semuanya sedalam mungkin. Empat pedang, ya. Gunakan waktu untuk istirahat bagi kamu yang lagi terluka hatinya akhir-akhir ini, ya. Oke, teman-teman. Kalian sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati